Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara melakukan pembayaran dari kredit cicilan motor buff Ataupun cicilan mobil buff untuk leasing buff menggunakan melalui ATM PCA Oke jadi disini silahkan kalian bisa datang terlebih dahulu ke ATM PCA nya Dan kita akan langsung input seperti ini ya Saya sudah memasukkan debit dari ATM PCA nya Silahkan tunggu kartu anda sedang diproses dan silahkan kalian tinggal input saja pin PCA nya Ya selanjutnya kita dilakukan ke halaman seperti ini Kembali bisa pilih ke menu penarikan tunai ataupun transaksi lainnya Di pojok kiri bawah yang sudah saya beri tanda Pilih sekali kemudian lanjutkan dengan memilih ke menu transaksi lainnya di pojok kanan bawah Oke kita dilakukan ke halaman seperti ini Silahkan memilih transaksi untuk membatalkan transaksi tekan cancel Oke disini perhatikan beberapa menu yang tersedia seperti informasi Pembayaran penarikan tunai, ganti pin, transfer flash, kemudian voucher isi ulang Sampai di halaman ini bisa pilih langsung ke menu pembayaran di pojok kanan atas Oke kemudian disini ada juga beberapa menu Langsung pilih saja ke menu berikutnya di pojok kanan bawah ya Di layar berikutnya yang sudah saya beri tanda tersebut di klik sekali Kemudian disini pilih ke menu lain-lain Nah disini silahkan memasukkan nomor rekening perusahaan ataupun kode perusahaan Sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal input saja kode perusahaannya 72021 ya silahkan kalian tinggal di input saja seperti ini 72021 Kemudian klik benar di pojok kanan atas Ya transaksi anda sedang diproses silahkan kalian tinggal ditunggu saja Sampai melihat halaman berikutnya Oke kita akan menunggu sebentar lagi ya Ya oke silahkan masukkan nomor bayar disini Kalian bisa langsung inputkan saja nomor pembayaran kalian Ataupun nomor kontrak dari buff yang kalian miliki Ya disini saya akan input robirolo kemudian klik benar Ya silahkan kalian tinggal ditunggu dan kita akan melihat detail informasi dari Ya kredit disini Oke sudah muncul pembayaran disini sudah muncul buff di atas Atas namanya buff kemudian bayar nomor bayarnya Sudah terhadap juga dan disini Untuk atas namanya pelat ya Ini yang ter-ter adalah pelat Pelat nomor dari pelat motor ataupun pelat mobil Kemudian disambung atas nama di belakangnya Ini atas nama depan saja Muhammad ya Kemudian tagihan disini total ada Rp1.677.500 Angsuran ataupun jatuh tempo Di tanggal masuk ke angsuran kelima Kemudian tanggal 1 bulan 4 2023 Jadi disini dibayarkan kembali di tanggal 1 bulan 4 2023 Dan disini masuk ke angsuran kelima Ya nominal bayar totalnya disini ada Rp1.777.500 Oke disini kena biadministrasinya kurang lebih Rp7.500 ya Kemudian nomor polisinya dibawah sudah benar juga Dan silahkan memasukkan jumlah pembayaran Di bawah kalian tinggal ketika saja nominal pembayaran Yaitu disesuaikan ya Rp1.677.500 Kemudian tekan benar di pojok kanan Dan silahkan kalian tinggal tunggu saja stroke yang keluar melalui mesin ATM Selanjutnya kalian tinggal tunggu kurang lebihnya 5-10 menitan Dan silahkan cek secara perkala Untuk caranya sama kalian tinggal cek kembali ke mesin ATM Dan perhatikan di menu angsuran ataupun jatuh tempo Jika memang sudah berubah menjadi angsuran ke bulan berikutnya Dan disini masuk ke bulan Mei ya Artinya pembayaran kalian sudah di input melalui dari perusahaan Ataupun dari lasing puff Dan begitulah untuk cara mengecek dan membayar tagihan puff melalui ATM PCA Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye